Taukah kalian, jika kita membuat portal di dalam dunia Minecraft, maka hasilnya pintu portal akan berwarna ungu seperti ini. Dan jika kita masuk ke dalamnya, maka kita akan sampai ke dunia neraka guys. Tapi taukah kalian, saat kita membuat portal di dalam game Minecraft, lalu kita menambahkan blok-blok tertentu, maka kita bisa membuat portal sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Nah, di channel Blokbutuk ini akan mengajarkan kalian cara membuat portal-portal keren sesuai dengan keinginan kalian guys. Seperti apakah portalnya, dan subscribe apakah portalnya, tapi sebelum kita lanjut membuat portal-portal yang keren, langkah baiknya buat kalian yang belum subscribe channelnya Blokbutuk, Blokbutuk mohon ke kalian buat subscribe channelnya Blokbutuk guys. Karena subscribe itu gratis, dan dengan kalian subscribe channelnya Blokbutuk, maka Blokbutuk akan lebih semangat lagi bikin-bikin portal terseru dan terkeren lainnya guys. Hai guys, gue Blokbutuk, gue cuma mau bilang jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Halo guys, balik lagi bersama aku si Blokbutuk mohon. Oke guys, di video kali ini aku mau membuat portal guys. Kemarin ada yang request minta dibikinin portal menuju ke tempatnya Boboiboy. Wuh, tapi ngomong-ngomong ini tempatnya indah sekali guys. Awannya benar-benar hidup seperti di dunia kartun ya guys ya. Oke guys, kemarin ada yang request minta dibikinin portal menuju ke dunia Boboiboy. Sebenarnya Blokbutuk kurang begitu paham dengan karakter-karakter yang ada di film Boboiboy ya teman-teman. Tapi Blokbutuk akan mencoba membuatnya khusus buat kalian guys. Jadi, buat kalian yang ingin request minta dibikinin portal apa, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Saratnya mudah banget. Kalian cukup subscribe channelnya Blokbutuk karena subscribe itu gratis ya guys ya. Dengan kalian subscribe channelnya Blokbutuk, maka Blokbutuk akan lebih semangat lagi bikin-bikin portal sesuai dengan request-an kalian guys. Oke guys ya, langsung aja disini Blokbutuk akan membuat portalnya. Disini Blokbutuk udah siapin peralatannya guys. Peralatan tempurnya apaan aja sih Bang Blokbutuk? Ya, peralatan tempurnya seperti biasa ya guys ya. Waduh, Blokbutuk ngomong-ngomong kejemur nih. Oke, disini Blokbutuk ada Obsidian. Obsidian, lalu Blokbutuk punya Flint and Steel, dan satu lagi Blok of Iron, lalu Red Concrete, dan Black Concrete guys. Kalau sudah dipersiapkan peralatannya, sekarang kita akan membuat portalnya guys. Seperti biasa, kita susun dulu 5 Blok berbaris ya, di bawah 5 Blok Obsidian. Lalu di atasnya kita tinggiin 5 Blok juga guys, Obsidian ya guys ya. Nah, disampingnya kita samain juga 5 Blok Obsidian. Lalu di atasnya juga kita kasih 5 Blok Obsidian guys. Seperti ini ya nantinya, dan isinya pastinya bakalan keren abis ya guys ya. Oke guys, aduh malah kebakaran. Maaf-maaf guys, maaf-maaf ya. Disini harusnya Blok of Iron. Disini Blok of Iron 3 Blok ya. Lalu di atasnya juga Blok of Iron 3 Blok. Seperti ini guys. Jadi kalau kalian mengikuti tutorial yang Blok butuk kasih, mudah-mudahan kalian bisa membuatnya ya guys ya. Oke guys, ini video hanya untuk hiburan semata guys. Jadi kalau kalian menurunkannya di rumah, kalian gak bakalan bisa membuat portal seperti Blok butuk ya guys ya. Kecuali kalian punya mood atau add-onnya guys. Jadi kalau kalian punya mood atau add-onnya, maka kalian bisa membuat portal seperti yang Blok butuk lakukan disini ya guys ya. Jadi don't try this at home. Mantap. Oke guys, ini sekarang kita tinggal disininya ya. Blok of Iron. Lalu di bawahnya juga Blok of Iron. Ya seperti ini, mantap. Lalu disininya Black Concrete. Disudut-sudutnya kita kasih Black Concrete ya guys ya. Di bawahnya kita kasih Black Concrete juga. Disininya Black Concrete. Mantap. Lalu kita kemana lagi nih? Kemana lagi ya? Oh disampingnya guys. Disampingnya kita kasih Blok of Iron 1. Di atasnya Red Concrete. Seperti ini guys ya. Ke atas Red Concrete. Lalu disininya satu lagi Blok of Iron. Red Concrete lagi. Satu lagi disini. Lalu disininya kita sampai ke ujung. Samain aja guys ya. Pokoknya sebelah sana. Samain sebelah sini guys. Ini Red Concrete lagi. Satu lagi disini Blok of Iron. Lalu kita kasih disininya di bawahnya. Blok of Iron. Blok of Iron dulu ya. Lalu disininya Red Concrete. Guys. Seperti inilah kira-kira penampilannya guys. Mantap. Nah kalau udah seperti ini. Kita akan langsung membakarnya guys. Kita akan membakarnya menggunakan Flynn and Steel. Semoga saja portal ini berhasil menuju ke tempatnya Bobo Boy. Walaupun Blok butuh kurang mengenal karakter-karakter yang ada di Bobo Boy. Blok butuh mencoba untuk membuatnya khusus buat kalian subscriber Blok butuh guys. Oke guys dari go. Satu dua tiga bam. Mantap jiwa guys. Ternyata berhasil guys portalnya berwarna kuning. Kita akan langsung masuk ke dalamnya ya. Tapi ya Blok butuh mau lihat dulu sebentar. Apakah sudah benar? Takutnya nanti malah kita ke neraka ya guys ya. Jadi Blok butuh akan lihat-lihat dulu sebentar ya. Kita akan puterin dulu. Apakah sudah benar? Sepertinya sudah betul guys. Sepertinya sudah benar. Dan aku akan langsung masuk ke dalamnya guys ya. Semoga saja portal ini bisa menuju ke tempatnya si Bobo Boy. Bobo Boy kuasa tiga. Bobo Boy. Bobo Boy. Ada juga Bobo Boy Galaxy ya kalau nggak salah ya. Bobo Boy Galaxy. Kayak gitu kan ya. Blok butuh kurang paham soalnya guys ya. Kalau masalah Blok butuh. Jadi mohon maaf kalau nanti ada salah-salah. Sampainya ke portal yang lain. Blok butuh minta maaf guys. Oke guys kita tunggu sesaat. Mudah-mudahan ini bisa berhasil menuju ke tempatnya Bobo Boy ya guys ya. Wow udah sampai guys. Udah sampai. Wuh. Dimanakah ini kok kosong loh. Tapi tetap ya penampilannya seperti dunia kartun yang ada di film Bobo Boy. Awannya juga seperti itu. Pohonnya juga berwarna hijau. Wess cantik sekali ya dunianya. Atau mapnya. Cantik sekali guys. Sumpah. Oke kita sudah ada di mana ini. Kita akan berkeliling-keliling dulu mencari-cari. Apakah benar ini dunia. Apa itu. Ada peti guys. Padahal Blok untuk mau muter-muter mencari-cari. Ada peti ini kuasa Bobo Boy. Oh kuasa Bobo Boy. Wuh. Apa ini. Banyak sekali guys. Ada apa ini. Ada macem-macem. Bobo Boy Supra. Oh Bobo Boy Air. Wih di gimana cara pakenya ini. Kita akan mencobanya guys. Kita akan mencoba dua dulu ya. Mana ini. Mana ini. Bobo Boy Supra Bobo Boy Air. Mana. Gak ada guys. Oke salah naro. Salah naro. Sorry. Untuk putuk naronya malah di peti. Harusnya kita kan taruhnya di sini ya. Malah blok putuk taro di peti. Sorry. Sorry guys. Salah taruh. Nah. Harusnya kita taruh di bawahnya blok obsidian. Dan blok dibawahnya ini ya. Clean and still. Seperti ini guys. Ini kuasa air. Kuasa air kok loh. Jadi begini. Eh. Oh begitu guys. Kita dapet kostum. Dan tameng. Ini kuasa supra ya. Seperti ini guys. Pelampilannya. Keren sekali ya. Kalau kita pegang alatnya. Lalu muncul helmnya dan kostumnya. Kuasa air seperti apa ya. Kita akan coba ya. Kuasa air. Pem. Apa ini. Oh kita bisa bertahan di air ya. Kita dapet seperti apa ini. Oh. Kuasa supra guys. Oh voltra. Gue gak tau nama apaan. Keren sekali guys. Kekuatan petir. Waduh. Waduh. Keren sekali sumpah. Coba lagi. Bem. Bem. Blok untuk menyukainya guys. Blok untuk menyukai kekuatan Boboiboy. Andai saja blok untuk bisa menjadi Boboiboy. Pasti blok untuk akan menolong kalian yang sedang kesusahan ya. Sombong amat. Boboiboy. Mantap sekali guys. Ya. Blok untuk menjadi mempunyai kekuatan petir. Kekuatan supra. Kekuatan supra. Apa sih. Tadi namanya blok untuk gak tau. Ini keren sekali guys. Tapi ini berbahaya ya. Kalau kita bawa jalan-jalan menggunakan kekuatan supra ini. Bisa-bisa nanti dunianya hancur guys. Itu kayaknya dunianya ada di depan kita guys ya. Jadi kita harus menyingkirkan kekuatan kuasa Boboiboy supra ini guys. Jadi gimana ini menyingkirkan ya. Aduh. Eh kok gak bisa. Aduh. Lebak guys. Voltra. Oh kekuatan Voltra ya. Gak bisa disingkirkan guys. Kita harus minum susu dulu kali ya. Buat menetralkan ini ya. Potion. Oke guys. Kita akan minum susu dulu. Kita akan menetralkan kekuatan Boboiboy ini guys. Biar kita jalan-jalannya aman ya. Mana ini? Aku udah minum kok gak? Hilang-hilang juga. Efeknya gak hilang guys. Padahal blog kutuk udah minum susu. Tapi efeknya gak hilang juga guys. Aduh. Gimana ini? Blog kutuk udah pengen jalan-jalan padahal ya. Itu di depan kita udah sampai ke tempatnya si Boboiboy. Kalau gak salah ya. Kotanya Boboiboy. Nanti ada tok abah juga disana ya. Oh ini kekuatannya. Waduh. Berapa menit itu? Kekuatannya gak bisa hilang guys. Apa kita coba lagi ya? Taruh ya. Coba ya. Oh berhasil. Berhasil guys. Kita bisa taruh dia ternyata ya. Oke. Wih. Iya betul. Kita jadinya seperti standar lagi. Normal lagi. Seperti sedia kalah guys. Oke guys. Kita akan jalan-jalan ke tempatnya si Boboiboy. Apakah betul ini tempatnya Boboiboy? Atau bukan ya? Blog kutuk ngapal guys. Sumpah blog kutuk gak terlalu ngikutin banget film Boboiboy. Jadi blog kutuk minta maaf. Kalau ada salah-salah kata nanti ya. Soalnya blog kutuk gak hafal karakter-karakter yang ada di film Boboiboy ini guys. Blog kutuk nonton. Cuma blog kutuk gak mengikutin satu persatu episode-nya. Jadi blog kutuk kurang paham ya. Kalau cuma nama Boboiboy doang sih blog kutuk paham. Aduh Duboy? Atau Ocobot? Atau Tok Dalang? Tok Dalang? Ipin-upin. Tok Abah maksudnya ya. Oke guys kita akan puter-puter dulu. Kita akan jalan-jalan dulu. Dimanakah mereka berada? Sepertinya aku melihat sesuatu disana guys. Aku akan menuju kesana. Oh salah guys. Ini sepertinya apa ini? Ini laut guys. Oh laut. Kita akan jalan-jalan dulu di laut ya guys ya. Oh sepertinya asik sekali guys. Mantap. Ya sepertinya indah sekali ini guys. Wah betul guys. Ada perahunya juga. Ini bacaannya apa itu? Oh kita di laut guys. Langsung jebur aku dong. Udah lama gak lihat laut. Langsung nyebur dong. Ini bacaannya apa? Welcome to Beach Town. Thank you for download my map. Have a good trip. Oke. Cuma ucapan aja dari pembuat map-nya ya. By the way thank you banget. Udah dibikinin map seperti ini. Keren banget ya. Blok putuk. Berterima kasih sama pembuat map-nya. Oke guys ini sudah sampai ke tempatnya. Tok abah. Warungnya tok abah ini. Tok abah aku pesan kopi dong. Oh ini acobot. Ocobot. Kenapa kamu diem aja acobot? Ikutlah denganku acobot. Acobotnya gak mau ikut guys. Aku sudah pukul-pukul dia. Tapi dia gak mau ngikutin aku. Dia diem aja kayak manekin. Tapi dia bisa gerak ini. Dia bisa berjalan. Ini tok abah juga gak mau bergerak. Udah aku pukul-pukul tok abah kok. Ngomong-ngomong mirip sama opah. Opahnya Ipin Upin guys. Kenapa tok abah mirip opah Ipin Upin. Padahal aku mau pesan kopi tok abah. Hai tok abah pesan kopi. Ini siapa ini? Boboiboy siapa ini? Ini Boboiboy Galaxy kah? Aku gak apal guys. Betul gak sih? Kalau kurang betul. Coba kalian tulis di kolom komentar. Ini siapa ini? Yang warna ungu ya. Ini kalau ini aku paham. Gopal ya. Ini Yaya bukan? Yaya. Ini yang kecil hijau adalah si... Aduh Duboy. Kalau gak salah ya. Ini siapa ini? Cigu ya. Cigu sama siapa lagi Boboiboy. Kau siapa ini? Aku gak paham guys. Sorry guys ya. Kalau aku nyebutin nama-nama Boboiboy-boboynya kurang fasi. Ini siapa? Yaya kah? Ini Feng kah? Aku gak apal sumpah. Aduh, 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 aku hancurin. Aku coba ajak dia jalan-jalan lagi guys. Aku hancurin bangkunya ya. Tapi gak bisa kayaknya deh. Aku udah pukul-pukul berapa kali. Tetep aja gak bisa. Bangkunya tetep gak mau hancur. Tuh, tuh, tuh. Aku pukul-pukul sampai tangan aku pegel. Tapi aku gak bisa ajak mereka jalan-jalan. Aku mau ambil kopinya aja. Gak bisa juga guys. Oke guys ya. Kita berhasil membuat portal menuju ke tempatnya si Boboiboy. Boboiboy Galaxy. Dan kita akan ajak mereka jalan-jalan. Tapi tidak mau mereka jalan-jalan sama kita guys. Oke guys. Buat kalian. Saya ingetin sekali lagi. Buat kalian yang ingin bikinin portal. Ingin dibuatin portal sama blog butuk. Kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau blog butuk sempat blog butuk akan membuatin portal sesuai dengan keinginan kalian guys. Tapi syaratnya cukup mudah. Kalian tinggal subscribe aja channelnya blog butuk guys. Karena dengan kalian subscribe channelnya blog butuk. Kalian udah ngedukung blog butuk. Untuk tetap lebih semangat lagi upload video-video terbaru dan terseru lainnya ya guys ya. Mantap jiwa. Blog butuk mau jalan-jalan lagi guys. Blog butuk mau mengelilingi kotanya Boboiboy ini guys ya. Apakah ada sesuatu yang menarik disana? Kita akan jalan-jalan dulu guys. Sebelum kita pulang lagi menuju ke portal. Kita akan jalan-jalan dulu ya guys ya. Wow gedungnya mantap sekali guys. Gedungnya cantik. Awannya juga bagus sekali. Loh aku kesini malahan. Aku mau naik itu guys. Apa sih namanya? Untuk terjun buat berenang. Sepertinya lucu itu ya. Keren ya. Kita akan naik ke atas sana. Lalu kita akan terjun ke laut guys. Keren sepertinya ini guys. Keren 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 keren. Kita akan coba naik sini guys. Kita akan naik ke atas lalu kita akan lompat ke bawah. Ayo ayo kita naik blog butuk. Ayo 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 ayo. Ayo blog butuk. Loncat jangan takut-takut. Balik lagi. Loncat. Bam. Berenang dong kita. Berenang dong blog butuk. Masa kamu diam aja. Ayo berenang. Swing. Swing. Mantap jiwa. Blog butuk berenang guys. Udah lama blog butuk gak berenang. Jadi kalau kelihatan air bawahnya langsung pengen berendam aja ya guys ya. Asik sekali guys. Ternyata mapnya keren sekali ya dunianya Boboiboy. Andai saja blog butuk bisa hidup di sini. Pastinya bakalan keren abis guys. Tapi sayangnya blog butuk tidak bisa hidup di sini selamanya guys. Blog butuk harus tetap kembali ke dunia blog butuk. Agar blog butuk bisa membuat portal-portal dan menghibur kalian setiap hari ya guys ya. Oke guys. Sekian dulu video kali ini. Kali ini kita berhasil membuat portal menuju ke tempatnya Boboiboy ya guys ya. Jangan lupa subscribe channel blog butuk sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam dari aku si Bro Butuk Mo. Dan bye-bye. Sampai jumpa Sampai jumpa